Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Go Green Channel yang masih membagikan tip budidaya Kapolaga Nah di kesempatan video kali ini Kami akan menghitung hasil panen dalam satu rumpun Atau hitungan per satu rumpun dan nanti akan kalikan jumlah per hektare ya Akan kita total semua untuk hasil basahnya dan jumlah keringnya dalam satu hektare atau satu kebun Kapolaga dengan ukuran satu hektare Nah disini kita contohkan terlebih dahulu hasil buah Kapolaga kita yang sebelum dipanen Karena di bulan November ini sudah siap pemanenan Ini sudah umur 2 bulan setengah ya Dan buah Kapolaga kita sudah cukup bagus karena perawatannya yang cukup baik dan pengumpukan yang tepat Dan pengaturan intensitas cahaya yang cukup baik Karena untuk buah Kapolaga atau Kapolaga yang seperti ini Ada pula yang buahnya juga kurang bagus ya Atau jarang Jadi nanti akan kami ambil rata-ratanya antara yang Kapolaga buahnya padat Karena berbeda-rata yang padat seperti ini Dan ada pula bahkan yang berbuah hanya beberapa tangkai saja Jadi akan kami simpulkan untuk hasil panennya dalam perumpun dengan umur Ini umur Kapolaganya sudah 2 tahun lebih ya Jadi untuk perhitungan yang sudah di atas umur 2 tahun Kira-kira jumlah rumpun ini sudah mencapai 30 pohon sampai dengan 50 pohon dalam satu rumpunnya Dan untuk yang masih umur di bawah 1 tahun tentunya masih sekitaran 30 pohon ke bawah ya Jadi untuk perhitungannya nanti juga berbeda Dan kita hitung saja yang sudah produktif Sudah panen rutin atau yang sekitar umur 2 tahun ke atas seperti ini ya Ini pun masih ada yang kurang berbuah juga Jadi memang Kapolaga ini tidak menentu ya untuk hasilnya Bisa berpengaruh karena dari segi umurnya Dan pemupukan, perawatan dan struktur tanah ya Juga berpengaruh mungkin di berbeda wilayah juga Hasilnya berbeda mungkin bisa lebih dari ini Dan bisa juga tidak berbuah lebat seperti ini Dan untuk pengaturan intensitas cahaya juga penting ya Untuk umur Kapolaga yang sudah 2 tahun ke atas seperti ini Jadi karena Kapolaga yang sudah padat Cahaya tidak tembus ke bawah sampai ke bagian bunga atau buah Kapolaga ya Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur pohon pelindungnya Atau intensitas cahayanya Karena ada daunan pun bisa menutupi dan mengganggu pembuahan Kapolaga Dan di sini ada juga sedikit penanaman Kapolaga hijau atau Kapolaga india ya Atau yang disebut dengan Green Cardamom Dan untuk buah Kapolaga yang memiliki mendapatkan intensitas cahaya lebih bagus Khusus buahnya lebih padat ya Berbeda dengan yang terlalu banyak pohon pelindung Untuk khusus yang umur sudah produktif atau di atas 1 tahun atau 2 tahun seperti ini 2 tahun lebih ya Karena ini yang kami contohan di umur 2 tahun lebih Dan sekarang kami memilih rumpun yang tidak terlalu buahnya padat dan tidak terlalu jarang Di sini akan kita petik atau memanennya Dan nanti akan kita hitung hasilnya Untuk dalam satu rumpun ya Ini yang kita petik hanya satu rumpun atau sekitar dulu awal dari penanaman yaitu satu batang pohon Menjadi satu rumpun sekitar 50 batang ya dalam satu rumpun Dan ini langsung kita pisahkan saja buah dari tangkai buahnya Agar langsung akan kita timbang juga untuk hasilnya dalam satu rumpun Dan setelah selesai kita melakukan pemisahan antara buah Kapolaga dengan tangkai Dan langsung kita timbang Untuk hasil dari satu rumpun Iyalah sekitar 7,90 gram ya 7 on ya Jadi kita ambil ratakan 7 on Karena masih mungkin ada sedikit sisa-sisa tangkai atau bunga dari kapolaga Dan hasil dari satu rumpun ini Yang kami tadi sudah petik Iyalah 7 on Tetapi Tidak kami simpulkan 7 on Karena masih banyak yang Tidak berbuah lebat seperti ini Jadi kita ambil saja Rata-ratanya 500 gram atau setengah kilo ya Dan untuk setengah kilo Jika kita kalikan dalam jumlah Satu hektare Misalnya satu hektare dengan jarak penanaman Satu meter kali Satu koma setengah meter Maka sekitar 6.000 pohon atau 6.000 rumpun Tetapi Kesimpulannya Tidak mencapai 6.000 rumpun ya Karena mungkin terhalang oleh Karena tanahnya miring atau Ada beberapa kayu Yang tersisa Atau pohon naungan Jadi sekitar 5.000 pohon Nah Jika kita kalikan Setengah kilo kali 5.000 rumpun ya Jadi sekitar Untuk hasilnya dalam satu hektare Sekitar 2.500 ton Tetapi Yang kami alami Atau yang kami Dapati dari Hasil panen Satu hektare Karena kami sudah miliki Kurang lebihnya satu hektare Walaupun itu beberapa Beberapa ladang ya Tidak satu Tempat Tetapi ada beberapa Ladang atau kebun Nah itu ada Ada yang Di daerah Yang lebih tinggi Atau di gunung Dan ada juga yang Di daerah Pesawahan Dan Hasil yang kami dapatkan Adalah Sekali panen Dalam dua setengah Bulan Yaitu Satu ton Kapolaga Basah Yang sudah bersih Dalam keadaan basah Dan untuk Ketika sudah Dijemur Seperti ini Hasilnya Dalam satu ton itu Sekitar 170 kg Kering Sampai dengan Dua kintal Lebih Untuk Ukuran Satu ton Basah Atau ukuran Satu hektare Dan untuk Hasil panen ini Sebenarnya Berbeda-beda ya Seperti yang Sudah kami jelaskan Tentang Berpengaruhnya Antara Pipit kapolaga Dan Struktur tanah Perawatan Dan Cara pengupukan Mungkin hasilnya Bisa Berbeda-beda Jadi ini Hanya Sebuah Perkiraan Saja ya Oke Cukup Sekian dulu Kesempatan video kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih